merata ya ini merata nah ini merata ya penaburannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman kesemuanya semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin alhamdulillah kita di pagi hari yang cerah ini ya kita bisa bertemu lagi guna untuk membahas peralpukatan teman-teman tentunya untuk alpukat yang kita bahas adalah separitas alpukat alligator yang ada di kebun yensen garden teman-teman nah oke sebelumnya jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini dengan cara like, komen serta subscribe-nya ya teman-teman agar channel ini bisa berkembang lebih bagus lagi teman-teman oke langsung saja hari ini kita akan membahas seputar pentingnya kohe kambing untuk tanaman alpukat ini teman-teman seperti yang ada di kebun kita ya kita barusan apa menaburkan beberapa kohe kambing banyak ya banyak kohe kambing ukurannya itu satu arko ini kita berbun pakai ini kita sampel saja soalnya sudah selesai ya untuk perawatannya itu untuk penaburannya kita berikan ke alpukat dengan usia masih satu tahun satu bulan teman-teman nah ini ya contohnya ini alpukat usia satu tahun satu bulan dengan tinggi sekitar 2 meter lebih ini ini coba saya tak berdiri disini nah ini ada saya aja tingginya 1,70 mungkin ini ada 3 meter teman-teman nah tinggi 3 meter usia satu tahun satu bulan dengan besar batang ini batang 1 meter dari yang tanah ya ini sudah segini ya teman-teman nah nah berarti kan besar ya ini hitungannya insya Allah kalau menurut kita itu besar teman-teman nah kita penaburannya nah ini langsung saja ya ini ya kita bahas agar teman-teman tidak bingung kita tidak paham jika ingin menerikan silahkan disimak video ini sampai selesai ya nanti biar teman-teman tidak gampang bertanya apa pada di video sudah dijelaskan nah itu teman-teman nah ini ini untuk penaburannya seperti ini ya kita langsung ini kohe kambing yang kita ambil dari kandang kambing tadi langsung masih fresh tidak kita fermentasi kita taburkan seperti ini ya ini untuk percontohan saja ini ini merata ya ini merata nah ini merata ya penaburannya merata dan kita berikan satu ini usia untuk segini itu kita berikan satu arko teman-teman kohe kambing ukurannya satu arko jadi satu arko ya banyak sekali dan untuk kalau ditabur ini pasti menutup menutup yang bagian sini semua jadi merata dan setelah itu kita tutup lagi dengan tanah nah ini berhubung tidak ada bekasnya kan sudah ditutup dengan tanah ya ini ya nah ini sangat penting sekali kenapa karena di kohe kambing itu banyak mengandung unsur hara mikro ataupun mikro kalau tidak salah seperti itu ya ilmunya ini teori saja seperti itu jadi ada kandungan NPK nya ada nitrogen kemudian posfor kemudian ada kalium juga teman-teman nah itu dan kohe kambing itu sangat bagus sekali ya sudah kita terapkan di beberapa pohon albukat yang ada di kebun kita seperti yang teman-teman saksikan ini ada beberapa pohon tinggi-tinggi tingginya belasan meter sampai sini 10 lebih ini 10 belasan meter yang jadi percontohan ini percontohan ini saja ini kita video tadi yang ini ini bisa teman-teman saksikan kondisinya seperti apa ini sama dulu itu kecilnya itu sama teman-teman seperti yang kita lakukan pada albukat yang ini ini sudah satu tahun perawatannya sudah seperti tadi ya untuk pemberian goe kambing kemudian besarnya seperti ini jadi sudah terbukti ya terbukti kita tidak omong kosong doang sudah ada bukti nyata ukurannya sudah besar sampai patah juga nah ini dimakan kambing juga patahannya karena kena angin meskipun tidak hujan tapi kena angin kencang teman-teman berapa hari ini ada angin kencang hasil ya ini patah dan dimakan kambing dan ukurannya juga masih segini ini mungkin kisaran 4 on 4 on sampai 5 on nah ini jadi seperti ini bisa teman-teman saksikan besarnya juga sudah nyata ya ini ya ini yang atas juga buahnya sangat banyak sekali nah ini 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 karena goe kambing itu banyak apa manfaatnya teman-teman satunya ini menyuburkan tanah kemudian melebatkan bunga dan menjadi buah juga kemudian daunnya juga bagus jadi untuk pertumbuhan tanaman itu sangat bagus teman-teman seperti ya seperti inilah bisa teman-teman kita tidak ngosong ya bukan kita contohkan masih kecil ini langsung life kita contohkan sudah besar usia 4 tahun usia 4 tahun sudah tingginya segini pohon juga besarnya juga segitu kita langsung kita ukur ini pohonnya besarnya satu perut saya ini nah jadi besarnya sudah sampai segini ya ini kira-kira seperut saya lebih perut saya ini besar soalnya ini diameter mungkin ada 40 30 cm lebih ini untuk diameternya dengan usia 4 tahun 1,5 bulan nah itu teman-teman jadi sudah terbukti ya kohe yang kita gunakan sudah memberikan hasil dan penggunaannya juga seperti itu ya kita taburkan disini kita taburkan seperti ini kita ulang lagi kita taburkan disini ya seperti ini ya ini penuh satu arko usia usia satu tahun satu penuh kemudian kita tutup lagi dengan tanah nah itu dan manfaatnya sangat banyak sekali ya untuk tanaman bisa teman-teman baca di google atau manapun yang jelas manfaatnya banyak sekali unsur NPK-nya lengkap makro mikronya lengkap nah ini teman-teman nah ini kita kasih bambu ini juga teman-teman guna memudahkan kita untuk melakukan pemupukan nah ini misal teman-teman dikasih para lon besar 3 diman juga tidak apa-apa tidak dikasih juga tidak apa-apa yang jelas kalau kita kita buat seperti ini agar memudahkan kita nanti kalau teman-teman ikut cara ini ya monggo silahkan silahkan diterapkan yang jelas kita tidak tipu-tipu nah monggo yang penting disimak sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham itu ya untuk usia jadi pentingnya kohi kambing itu disini seperti ini seperti ini teman-teman sudah memberikan hasil yang bagus tidak hanya di alpukas saja teman-teman jadi di kita itu ada jambu biji juga nah ini juga sudah terbukti kohi kambing itu juga sangat bagus nah ini misal ini ya berbunga lagi teman-teman berbunga dan menjadi buah tentunya seperti itu jadi kohi kambing itu salah satu pupuk kandang yang bagus untuk yang kita terapkan di kebun kita di jambu biji juga bagus terus di belimbing juga ini sudah mulai keluar tapi berhubung ini perawatannya kita tidak mampu kurang hasil ya ini agak ditinggalkan belimbingnya tapi tetap kita rawat hasilnya juga keluarnya tapi tidak banyak tansilah yang di jambu sama di alpuka teman-teman itu ya jambu sendiri juga sangat bagus sekali ya insya Allah seperti itu dan jangan lupa terus didoakan agar mahluk hidup yang satu ini dan yang besar ini yang berbuah lebat ini selalu berbahagia dan hal itu akan membuat berbuah lebih banyak lagi nah ini ilmu apa ya itu ilmu psikologis ilmu apa ya itu ya yang penting didoakan atas izin Allah akan berbuah lebat seperti di video kita ini jambu biji maupun alpuka aligato nah itu nah ini ya ini ini sangat lebat sekali semoga aduh ini sudah sudah mendung aja ini ya ini semoga tidak hujan teras semoga hujan biasa ya semoga saja lah ya kita berdoa beberapa hari sudah hutan dan ini ini rencana kita sampai dua coba kita ukur sampai berapa kilo ya kalau dituakan nah ini kira-kira yang saya pegang ini ya sekitar ini ada 6 on ini 6 on 900 gram ini yang saya katakan oke ya ini yang kecil juga kita yang kecil ada beberapa ada beberapa pohon ya teman-teman sama ya ini ya kawai kambing dan ini yang super lebat ini juga super lebat ini salah satu super lebat nah ini jagoan ini ini jagoan kita ini hasil dari kawai kambing popok kandang hewan kambing nah super sekali ini ada sudah saya hitung tadi ada 30-an satu cabang ini 30-an ini segera kita atasi kalau tidak ya berbahaya oke teman-teman sekian dulu pendelasan atau review dari kita semoga bermanfaat untuk teman-teman teman-teman bisa sharing bisa komentar di video ini agar kita bisa saling berbagi ilmu teman-teman nanti misalnya ada yang usul pakai cara ini aja mas pakai ini aja oke kita kaji dulu dan akan kita terapkan cocok apa tidak di kebun kita nah itu teman-teman tidak kita telak mentah-mentah ya yang jelas kita juga belajar bersama agar kondisi tanaman kita itu subur sehat dan bisa berbuah lebat tentunya gitu teman-teman kemarin ada yang juga usul itu mas pakai metode ini aja oke kita kaji dulu kita sinau dulu kita terapkan kalau tidak bisa diterapkan di yang besar kita rekam di yang kecil rencananya ini ini rencana kita buat pruning kita buat pendek aja tapi melebar ke samping nah itu teman-teman rencana itu jadi teman-teman ada usul ya kita terapkan mungkin tidak menjermuskan kita ke hal-hal yang negatif nah itu ya terima kasih sudah menonton terima kasih atas dukungannya terima kasih sudah mampir terima kasih sudah menonton full tentunya Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh